Keren sekali teman-teman, view-nya. Mantap, ini kayak lukisan anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan baik, sehat, rezekinya lancar, dan selalu bahagia tentunya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman jalan-jalan untuk melihat suasana desa yang sangat menarik baik dari segi alamnya maupun kebudayaannya. Desa tersebut adalah Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Nah, ini di Jalan Raya Kledung ya. Nanti kita belok ke arah tenggara atau belok ke kiri ya, kalau dari arah Temanggung. Sedangkan kalau dari arah Wonosobo berarti beloknya ke kanan. Ini ya teman-teman, ada kapura kecilnya Desa Petarangan. Oke teman-teman, bisa dilihat di kejauhan, itu adalah Desa Petarangan dengan background-nya Gunung Sumbing. Desa Petarangan memiliki keadaan topografi yang berupa perbukitan dan berada di lereng Gunung Sumbing. Selain memiliki kondisi alam yang sangat bagus, desa ini juga mempunyai budaya yang kuat yang sampai saat ini masih dilestarikan. Hal ini mempunyai kaitan dengan jikal bakal berdirinya Desa Petarangan. Nama Petarangan sendiri, kalau setahu saya adalah tempat untuk ayam mengeram atau kandang ayam lah. Kalau di tempat teman-teman mungkin mempunyai arti berbeda, saya juga kurang tahu ya. Ini kita sudah mulai memasuki wilayah pemukiman warganya ya teman-teman. Nah ini ada lapangan desanya ya, di sebelah kiri saya. Kemudian di depan ada Bali Desa ya, Bali Desa Petarangan. Kemudian di depan merupakan Bukit Botororo ya teman-teman ya. Kemudian di sampingnya itu ada Gunung Sumbing. Oke nanti kita lewatkan jalan yang biasa digunakan saat ruat bumi ya. Ada tempat untuk rajangan tembako juga pada waktu ruat itu ya. Nanti saya tunjukkan. Untuk perekonomiannya sendiri, mayoritas penduduk Desa Petarangan berprofesi sebagai petani tembako. Dan yang membuat bagus lagi bahwa untuk menopang kegiatan warga termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan tempat peribadatan seperti membangun masjid, semua pendanaannya dilakukan secara swadaya. Caranya cukup unik namun buyuk, yaitu dengan jimpitan tembako. Jadi setiap tahun pada musim panen tembako, warga dimintai jimpitan sebanyak 1 kg tembako per 1 keranjang. Jadi 1 keranjangnya itu berisi sekitar 35-40 kg ya. Nah ini kita ambil jalan yang setapak saja ini. Nanti jadi melewati yang tempat di bawah Bukit Botorono itu. Oke. Nah ini ada masjid ya. Masjid yang merupakan hasil pembangunannya. Pembangunannya merupakan hasil swadaya dari masyarakat Desa Petarangan sendiri. Sehat really nice. Terima kasih telah menonton Nah ini ya teman-teman ya saya berhenti sebentar ini saya tunjukkan nah itu ada dak ya Dak di atas rumah itu yang biasanya dipakai untuk rajangan tembako pada saat acara ruat bumi itu Kalau tidak salah ya karena lokasinya juga persis di bawah bukit Botorono itu Oke berjalanan kita lanjutkan Wah ini lihat ya tanaman tembakonya subur-subur sekali Oke kita ketemu lagi dengan jalan utama desa ya itu yang aspal itu oke Kita belok kanan Selanjutnya kita coba lewati area perkebunan warganya ya Nah ini jalan kembali jalan setapak cor ya Ini menandakan kita masuk wilayah perkebunan desa petarangan ya Ini mayoritas ditanami tembako semua ini Wow keren sekali teman-teman view-nya Mantap ini kayak lukisan anak SD ini Tuh ya ada gunungnya kemudian ada jalan di tengahnya naik ya Berasa jalannya naik ke gunung Oke kita lanjut terus ya kita telusuri Luar biasa ini ya Udaranya sejuk ya Bersih dan view-nya luar biasa Dan ini saya lihat banyak ditanami pohon-pohon ya Oke kita lanjut terus nanti kita mutar kemudian turun Dan melewati desa Kruisan ya Saya mau bercerita sekilas tentang asal muasal desa Pertarangan dari yang pernah saya baca ya Namun sebelumnya saya juga disclaimer dulu Mungkin cerita ini berbeda dengan sumber lain Atau yang diketahui oleh teman-teman Tentang cerita asal muasal desa petarangan ya Jadi nanti teman-teman kalau Mempunyai cerita versi lain atau Ceritanya agak berbeda silahkan ditulis di kolom komentar ya Nama petarangan bermula dari kisah Mbah Kiai Tari dan Mbah Dalman Dua orang ini dianggap sebagai leluhur petarangan ya Mbah Kiai Tari merupakan seorang ahli spiritual ya Beliau membawa ajaran agama Islam di wilayah sini Sedangkan Mbah Dalman menurut cerita turun temurun itu merupakan orang yang Terkaya ya atau banyak hartanya di wilayah sini Mbah Dalman sendiri punya seorang putri yang mempunyai wajah cantik Dan Mbah Kiai Tari menyukainya dan berniat ingin menjadikannya istri Namun Mbah Dalman memberikan syarat bahwa Siapa saja yang mempunyai hewan yang bisa mengalahkan ular ingon miliknya Atau ular peliharaannya akan direstui menikahi putrinya Hal itu dilakukan Mbah Dalman untuk menguji tekat calon mantunya ya Mbah Kiai Tari ternyata juga punya ingon ya atau peliharaan Seekor ayam jago Beliau mendatangi Mbah Dalman sambil membawa ayam jagonya Lalu terjadilah pertarungan itu ya Singkat cerita Dalam pertarungan itu ular milik Mbah Dalman ternyata kalah Mbah Kiai Tari kemudian menjadi menantu Mbah Dalman Sedangkan ular milik Mbah Dalman kemudian pergi menuju ke puncak bukit Botorono Sedangkan ayam Mbah Kiai Tari kembali ke petarangan Itulah kenapa desa ini kemudian dinamakan sebagai desa petarangan Namun ada juga cerita versi lain yang menyebutkan bahwa nama petarangan dikaitkan dengan Mbah Kiai Tari yang memenangkan pertarungan Dari cerita tersebut makanya di desa ini masih dilestarikan budaya ruat bumi ya Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena warga desa petarangan diberikan kesehatan Keselamatan, rezeki baik, serta tetap diberikan rasa guyuk Tujuan lainnya juga agar warga desa petarangan tidak melupakan sejarah para leluhurnya Nah ini ada pertigaan ya kita turun ya atau belok kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman ya kita turun ya itu ya bisa dilihat ya teman-teman ya Jadi kalau ke atas itu view-nya gunung sumbing Kalau turun view-nya gunung sindoro Oke kita turun kita lihat view-nya Terima kasih telah menonton! Keren sekali teman-teman lihat itu ya gunung sindoronya terlihat full Mantap sekali Jadi kalau disini juga kita banyak ketemu warga ya yang pergi ke ladang ya Kita bisa menyapa pasti mereka balas menyapa Ciri khas orang-orang di desa ya Ramah-ramah Silahkan ya teman-teman yang kebetulan melewati jalan raya Wonosobo Temangkung Tepatnya di Jalan Raya Kecamatan Wedung Mungkin bisa dicoba untuk jalan-jalan dan menikmati view-nya ya Keren sekali Terima kasih telah menonton! Oke ini kita masuk wilayah desa Kerwisan ya Masuk pemukimannya Ya terus saja melewati lorong-lorong di antara rumah-rumah warga Ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, saya kira sampai disini dulu Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Jadi tahu kalau saya upload video terbaru Oke ya teman-teman juga silahkan tinggalkan komentar ya Di kolom komentar Mungkin punya cerita lain tentang desa petarangan Atau mungkin ada sesuatu yang bagus yang terlewatkan oleh saya Silahkan langsung tulis aja di kolom komentar ya Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua Semoga video ini bisa menghibur teman-teman Atau setidaknya menjadi referensi kalau teman-teman ingin jalan-jalan ya Sekali lagi terima kasih sampai ketemu di perjalanan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!